Dasar DPR dan MPR akan menjalankan kewenangannya sebagai aturan undang-undang undang-undang dasar sini menghapuskan untuk segera proses maksulkan Presiden Jokowi sesuai populisme yang berlaku. Kedua, mengadap seluruh elemen bangsa untuk sesuatu yang berjuang memudikan kembali asas kedualasan bayar yang telah terlambat oleh sekelompok elit yang pernah mau diganti. Demikian petisi ini dibuat dan disampaikan sebuah wujud tahun jauh bersama dan menegakkan kewenangan air berdasar Pantasila dan Undang-Undang Dasar 1045 persis di 100 penerga kewenangan air, Jakarta 20 Juli 2023. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia setelah kita melihat video yang disampaikan atau yang dibacakan oleh Abdullah Hehmahua. Ini biasanya Bang Amin ya, Mbah Amin. Kemana Mbah Amin gak nongol tapi ikut tanda tangan. Mungkin karena telah membuat pupil power ya, tidak ada yang hadir menjadi pupil power maka malu ya digantikan, dibacakan oleh Abdullah Hehmahua. Monggo ya, ini zaman-zaman demokrasi. Semuanya punya hak untuk bersuara, untuk berpendapat. Akan tetapi menurut Hemat Gus, marilah kita ini membuat sesuatu yang bisa memberikan keberkahan dan kemanfaatan untuk seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya untuk cari panggung saja. Wong sama-sama kita tahu, hampir seluruh lembaga surpa yang ada di Indonesia ini meletakkan bahwa kepuasan rakyat terhadap Presiden Jokowi ini terendah 70 persen. Tertinggi 82, bahkan dari LSI kemarin itu hampir 90 persen. Kalau kita melihat orang-orang semacam ini, apalagi ada tokoh agamanya ya, ada mantan jendalnya, ada teman-teman aktivis. Ayo, Indonesia ini rumah kita bersama. Mari sama-sama kita jaga kedamaian ketentramannya. Presiden Jokowi tidak usah dimakjulkan ya. Sebentar lagi, gak sampai satu tahun setengah, sudah habis masa jabatannya. Kalau bikin petisi semacam ini kurang tiga tahun, kurang lima tahun yang lalu, monggo silahkan. Om Pak D sebentar lagi juga mau habis masa jabatannya. Sehingga teman-teman Gus ya, begitu melihat ya, laman yang ada di media, baik di internet maupun di media-media online yang ada. Gus ini ada petisi seratus, maksudnya apa? Cari panggung, atau guyonan, atau bikin gegaduan saja. Ya mungkin salah satunya ada yang seperti yang ditanyakan teman-teman tadi. Om Pak D sebentar lagi ya, gak sampai setahun setengah, sudah habis masa jabatannya. Kok bikin pemakjulan? Lengsirkan ya, makjulkan Jokowi segera. Ya kami sungguh sangat menyayangkan ya, kepada teman-teman semuanya. Seandainya bikin petisi, mau mendekati pemilu begini, mari sama-sama kita membuat petisi, agar petisi ya, agar pemilu 2024 berjalan sesuai dengan mekanisme waktunya. Terus isi petisi tersebut, pemilu harus berlangsung dengan aman, damai, kondusif. Jangan sampai ada polarisasi, ketiga, petisinya, pemilu ya harus berjalan jujur, adil, dan transparan. Nah rakyat Indonesia akan senang, akan banyak mendukung. Ya, saat ini masyarakat ini, khususnya para elit banyak konsentrasi di dalam masalah suksesnya apa? Pesta politik selama lima tahunan, pemilu serentak di 2024. Janganlah cari panggung dengan membuat kegaduan semacam ini, ya. Sungguh-sungguh sangat kami sayangkan ya. Mari kita isi kemerdekaan bangsa ini dengan melakukan langkah-langkah yang lebih positif. Bukan gos mencelah daripada petisi ini, tidak. Cuman tidak cocok pada waktu dan tempatnya. Pak D. sebentar lagi sudah lengser, ya. Tidak usah dimakjulkan. Tidak sampai setahun setengah. Apa kalian makjulkan Pak D. Jokowi? Mau melawan 82 orang yang puas terhadap kinerja Presiden Jokowi? Apa berani menghadapi relawan-relawan Pak D. Jokowi? Yang sampai detik ini masih setia, tegak lurus, mengawal Presiden Jokowi hingga akhir japatannya 2024. Kami bukan hanya sebagai relawan Jokowi, tapi sebagai rakyat Indonesia. Sangat berterima kasih kepada Pak D. Jokowi. Atas kinerjanya yang hampir 10 tahun ini. Pembangunan dibangun di mana-mana, dari Sabang sampai Merauke, ya. Bahkan di tempat gos ini, di pojokan Banten Selatan, di Tanjung Lesung. Itu dibangunkan tol. Apa yang telah dilakukan Presiden Jokowi ini sudah sungguh luar biasa, ya. Memberikan keberkahan untuk bangsa dan negara ini. Kok ada sekelompok kecil orang mau memakjulkan Presiden Jokowi mendekati masa jabatannya? Lah ini kurang gawean dari wong cowok. Golek panggung, dok, bikin gaduh, ya. Mari kita jaga kedamaian ketentraman menjelang pemilu 2024 ini. Dengan melakukan tindakan langkah-langkah yang positif. Yang bisa memberikan kemaslahan, keberkahan buat bangsa dan negara ini, ya. Kita tidak mencegah siapapun, ya, untuk melakukan apa kegiatan-kegiatan. Tapi endaklah. Fakir koblaan tukadim, ya. Berpikirlah sebelum kita membuat sesuatu. Wah, Presiden Jokowi sebentar lagi mau turun kok jenengan makjulkan itu. Saat ini mari konsentrasi. Sukseskan pemilu 2024 sesuai waktunya, ya. Jangan sampai mundur. Bagaimana pemilu ini berjalan aman, damai, kondusif. Tidak ada polarisasi. Tidak ada benturan di masyarakat. Tidak ada lagi cebong kampret. Tidak ada lagi kadrun. Yang ada adalah adu gagasan. ظang достuk. Tidak ada kasing. Tidak ada. Soleh saya sudah menregokumi kanan. Oh, ho, ho, ho. Baikad amat su doi. Soalnya belajar disukai pun находится ag micro dan kalavir. Baikad amat sukan! Baikad amat su minyan. Baikada unde ya. Baikad amat suksime.